Pada hari Minggu, tanggal 13 November tahun 2016 sekiranya pukul 14.00, TKP itu di halaman parkir Hotel Luansa Jalan Jobos, Kalangkaraya telah ditangkap seorang laki-laki inisial YT, umur 57 tahunan lah. Yang bersambutan adalah merupakan aparatur sipil negara. Ada pun jabatan yang bersambutan sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Seruyan. Barang bukti yang berhasil ditamankan ini satu paket. Jadi yang bersambutan ini kita tangkap pada saat ada di lapangan parkir. Kemudian di badannya atau padannya ditemukan barang bukti yang disimpan di kerah bajunya. Jadi barang bukti ini disimpan di kerah bajunya. Di lipatan kerah baju. Kepala Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten